Tapi emang tujuan nambah Irta ke puncak itu ngapain sebenernya? Mau liburan kah atau mau apa, sewain filang? Dia mau ketemu sama Gading, dia temennya Gading. Oh Gading? Irta Gading. Bukan. Beda, Arta Gading dan Irta Gading. Beda ya, maaf. Aku kira. Jangan dicanda nih. Ya maaf. Ya kan, abdance. Ya. Aku kira dia dokter. Dokter? Dokter Irta. TIRTA! Jadi. Tapi anda tidak apa-apa kan? Alhamdulillah saya gak apa-apa. Kalau gak salah dia justru tertangkap kamera melakukan kegiatan karena saking macetnya malah main gitar katanya. Masa? Oh iya. Betul? Jago loh dia. Oh ada. Mana coba kita gak liat videonya? Lihat dong, liat videonya dong. Lihat dong videonya. Apa? Cuma terekam kamera? Dia, dia ini gitarer pak. Gitarer. Gitaris. 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 Yang er drummer. Iya. Tapi kasihan itu drummer sendiri loh. Jangan vokalis, keyboardis, gitaris, basis. Dia doang drummer. Masa dramis? Karena apa? Karena alatnya banyak. Oh. Kain namanya brrrr. Hahaha. Hahaha. Kalau banyak ada drum band. Hahaha. Ada videonya? Saya mau liat ada? Ada, ada videonya. Rita ini. Rita. Fugiarto kali ya. Hahaha. Rita, Rita. Rita. Ada cuplikannya? Kamu belajar dari mana masak? Hahaha. Ayo main gitar mau. Dulu sih diajarin abah sih. Sama bapak. Abah? Oh berarti kenal sama kabayan dong. Gak dong. Gak semua abah temennya kabayan. Oh tapi kan di filmnya abah. Amanya Nyiteng. Tolong jangan bercanda ya. Hahaha. Kemarin bercanda belum. Ini bercanda melulu. Saya bawa aja gimana Kak Irta buat saya ambil keterangan dulu di BAP. Iya, iya, iya. Emang ini kurang keterangan apa gimana sih? Bukan. Bukan keterangan lebih lanjut soal terkait. Keterangan maksudnya minta informasi bukan keterangannya iyalah. Hahaha. Ini salah. Oke. Mbak Irta. Mbak Irta. Hati-hati ya Mbak Irta ya. Iya. Mbak Irta ini punya jalan banyak ya? Yang apa emang? Tirtayasa. 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 Komandan Tirtayasa. Ini dia yang menyebabkan kemacetan yang luar biasa di puncak yang mengakibatkan beberapa kendaraan bertabrakan karena beliau memaksa melawan arah dan bulu-bulu. Komandan, mohon maaf. Boleh minta izin sebentar. Boleh. Sur, agak geser sur. Oke. Dustin, sebelahnya. Iya. Kok tau namanya kan? Kok mirip ya? Masik. Mirip dari manis. Sebenarnya. Gak terima. Gak terima. Gak terima. Belahan rambut lu sama. Belahan rambut lu sama. Ini kayak terong bakar. Selamat malam Bapak. Mungkin saya capek sur. Apa betul apa yang dikatakan anggota saya bahwa Bapak penyebab kecelakaan karena Bapak melawan arah? Sebentar, saya juga ingin ada pembelaan. Ditanya, itu ditanya. Benar gak? Benar gak? Kamu mau melawan arah? Jadi mau melakukan pembelaan. Benar ada kesalahan sih. Tapi saya ngesalah-salah amat Pak. Dandarannya kayak mantri sunat ya. Pak kak, disini saya nanti terburu-buru. Karena ingin membelakan hak-hak orang yang harus dibela Pak. Anda profesinya apa? Sudah pernah sekali dua kali kesini saya, Pak. Saya sebagai pengacara. Makanya saya tahu. Pak Aji Andre. Bapak Suria. Pasti. Udah pernah ya. Wendai. 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 Harusnya anda sebagai pengacara. Wendai kapan? Tahu dong aturan-aturannya. Masa orang-orang lagi macet anda berbalik arah. Itu kan melawan arah sama aja membuat tabrakan meruntun. Mohon maaf. Mobil saya ketiup angin, Pak. Pada saat itu. Mobil ketiup angin. Angin musuh lagi gede-gede nya, Pak. Puncak yang namanya juga. Namanya di puncak. Pas banget. Mobil anda ketiup angin. Ngelawan arah. Tiba-tiba saya juga kaget karena... Tenaganya mesin apa layar? Kalau boleh tahu. Tenaganya tetap mesin. Tapi yang pakai aki, Pak. Yang pakai aki. Pada saat saya mengendarai. Tiba-tiba kaget saya. Karena sentakan saya ngerem sekaligus batuk. Jadi airnya masuknya jomplah ke samping, Pak. Ijin kemana? Saya pukul tengkoknya boleh? Gak boleh. Jangan. Itu kronologisnya. Itu kronologisnya. Itu kronologisnya. Tapi begini. Mas mohon maaf kalau ngomongin yang jelas. Mas udah pernah ngerasain belum dagu ketemu sama Dengkul. Jauh-jauh gak? Jauh dong. Gak kata gini. Jauh dong. Iya. Kalau emas sendiri jauh. Kalau emas saya deket lho. Maksudnya saya ngapain begini sendiri. Anda jangan mengada-ngada ya. Kalau anda memang melakukan pelanggaran hukum. Ya anda bertanggung jawab. Banyak sekali korbannya kalau seperti ini. Saya ini pengacara lho. Nah ini. Bodo amat anda bawa pengacara. Anda mau tukang poster. Saya gak mau tahu. Anda melanggar hukum. Tidak ada pengecualian. Kalau saya dengar informasinya kamu berusaha melarikan dirga. Diri. Diri. Diri dan juga yang enggak-enggak. Iya. Ini karena pengacara ngomongnya berkelit. Makanya kayak gini. Di situ ada dua orang. Siapa? Saya. Sebagai sopir pribadi. Tapi tadi ada. Ada pengacara. Anda pengacara. Ini udah gak benar ini. Saya sekaligus cetir. Anda sekaligus cetir. Sekaligus cetir. Tiba-tiba ada klien juga. Ehm. Cetirin klien. Kalau anda pengacara. Harusnya anda udah punya sopir dong. Yang mengantar anda kemanapun. Gak bisa. Saya untuk berjuang sendiri itu. Wah. Eh hun kue. Kalau ngomong ya benar. Hun kue. Sebel banget. Udah udah dibawa aja ke ruang interogasi aja. Tidak tidak. Kita jangan bawa ke ruang interogasi. Kita bawa dia ke ruang terapi bicara. Gimana? Kita masuk. Ntar. Apa kemana ini? Ini kayaknya menurut saya nih. Ini harus dilestarikan. Kayak pejabat sama rakyat. Jadi kayak pejabat yang udah jadi. Yang ribet tetep aja pada rakyat. Bisa ngomong ya ternyata ya.